Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di pojok ipad dan jangan lupa tekan like dan subscribe pada pertemuan kali ini saya mencoba membahas bagaimana cara membuat animasi gelombang radio menggunakan powerpoint gelombang radio merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik dimana gelombang elektromagnetik dalam perambatannya tidak memerlukan media kita bayangkan saja gelombang radio itu seperti apa yang kalian lihat di layar monitor anda merupakan gelombang transversal ganda terdiri dari gelombang elektro dan gelombang magnet nah bagaimana cara membuat animasi gelombang seperti yang anda lihat pada layar monitor silahkan kalian simak dan ikuti langkah-langkah berikut ini pertama kita buka dulu powerpoint-nya yang kita buat halaman baru ini kita hapus saja terus kita pilih desainnya kita pilih yang berwarna gelombang yang berwarna gelombang ini layar baru terus kita sisipkan kita insert kita pilih oval nah ini oval atau lingkaran terus kita atur tingginya ini kita buat 3 cm sedangkan lebarnya 0,2 cm seperti ini kita kasih warna yang sesuai dengan kesukaan anda ini bisa warna kuning terus out lainnya kita hapus saja atau tidak dikasih out lain kita tempatkan di pinggir dulu terus kita geser terus kita kasih animasi yang ini animation kita klik klik animation add animation kita klik kita pilih ini 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 atau atau ini kita pilih terus kita atur dulu yang ini klik animation pen kita klik nah ini segitiga kebawahnya kita klik pilih efek option ini ini kita klik auto reverse kebawahnya 150% ini kita ganti kita pilih vertical saja vertical klik terus ini kita pilih 400 terus kita enter sebut startnya ini kita ganti 0,5 sebut end juga kita ganti 0,5 terus timingnya nah ini kita klik ini 2 secondnya kita ganti 1 atau cepat atau pas terus repeatnya kita ganti repeat until end of slide oke kita klik nah ini seperti ini oh on clicknya kita ganti delete previous terus kita tambahin lagi nge-add animation file pilih file color oke kita ubah settingnya klik segitiga yang sebelah kanan kita klik efek option kita klik ini warnanya bisa disesuaikan dengan selera nah mungkin kita bisa mengubah standard atau custom kita pilih kuning oke terus ini kita ubah yang warna pelani smooth startnya juga sama 0,5 ini juga sama 0,5 ini kita pilih auto level timingnya kita ubah ini on clicknya kita ganti with previous 2 secondnya kita ganti paste repeatnya kita kasih repeat until end of slide klik ok nah kita lihat dulu seperti ini bentuknya ini kita gantarkan caranya klik tekan pada keyboard tekan ctrl plus D terus kita atur jaraknya seter terus tekan ctrl pada keyboard plus D back down banyak yang kita inginkan sampai tepi juga enggak apa-apa malah bagus nah sudah oke kita pilih oval yang keempat ini kita klik tekan shift pada keyboard terus plus back down nah jadi ini oval 4 ini akan kita ubah delaynya kita ubah 0,1 oke yang oval kelima juga sama klik tekan shift plus back down kelipatan 0,1 berarti 0,2 0,2 oval keenak juga sama caranya 0,3 0,3 oval ketujuh juga sama 0,4 0,4 oval kedelapan juga sama 0,5 0,5 oval 9 0,6 0,6 oval 10 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 dan seterusnya ini bisa kalian lihat batas mulainya semakin ke bawah semakin keser ke kanan kita lakukan sampai oval yang terakhir Kita coba kita lihat Nah seperti inilah hasilnya animasi gelombang radio Cara membuat animasi gelombang radio ternyata tidak sulit Bisa teman-teman coba di rumah Cukup sekian Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih